Kemudian tersangka S menjawab, gue kalau jadi lu, pukulin aja. Itu parah, Den. Polres Metro Jakarta Selatan mengumumkan tersangka baru, kasus pengaliayaan yang dilakukan oleh anak pejabat Direktoral Jenderal Pajak DJP Mario Dandis Satrio. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kongres AD Arisha, mengatakan tersangka baru itu berinisial S yang merupakan teman dari Mario. Kata AD Ari, peristiwa itu bermula saat Mario mendapat informasi dari temannya berinisial APA bahwa AG telah mendapat perlakuan tidak baik dari David pada 17 Januari 2023. Setelah itu Mario kemudian mengonfirmasi hal itu pada AG. Diketahui, tersangka berinisial S alias Shane Lucas tersebut berperan sebagai provokator yang menyarankan Mario mengaliaya David. Tak hanya itu, Shane Lucas juga berperan merekam aksi pengaliayaan sadis yang dilakukan Mario terhadap David. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Medan. kemudian tersangka S menjawab, gua kalau jadi lu pukulin aja itu parah, Den. Kemudian di tanggal 20 itu tersangka MDS, tersangka S dan Anak Saksi AG. kemudian Terima kasih.